Intro Halo Pemirsa BRTV, balik lagi di program Ngobrol Barang Tentunya masih sama Bu Widia selaku Ketua Yayasan SDTL Kalusar Tapi ngomongin sebelum kita ngebahas lebih lanjut soal SDTL Kalusar Kali ini aku mau nyampein informasi nih Ayah bunda di rumah yang ingin mengetahui lebih lanjut SDTL Kalusar Setelah nanti di akhir acara kita akan tampilkan QR Untuk ayah bunda bisa scan QR-nya untuk nanti akan ditampilkan berbagai informasi Seputar SDTL Kalusar Lanjut lagi nih ngobrol Bu Widia Kalau tadi ngomongin soal banyak hal gitu ya SDTL Kalusar Dan juga sempat disinggung extra kulit kulit dan lain sebagainya Ternyata di SDTL Kalusar juga ada program-program unik ya Ternyata ada market day Market day Market day itu adalah program buat anak-anak mengaplikasikan pembelajaran di kelas Dari dia misalnya jual tawar-menawar Kemudian mereka sudah ditahu tentang uang gitu kan Nah market day ini kita laksanakan di setiap hari Rabu Insya Allah dan itu anak-anak sendiri yang harus dagang gitu Mungkin hasil kreasi dari mamahnya ya Tapi sepertinya anak-anak tuh antusias gitu Misalnya mereka ada jual croquet atau misalnya jual puding-puding Sebenernya sih mamahnya yang buat tapi anaknya yang Satu anak harus satu dagangan gitu dan semuanya harus dagang gitu Betul dan nanti misalnya sekarang pas satu A level 1 level kelas 1 kelas 1 A 1 B 1 C Nantinya beri gantian nih kelas 2 sampai kelas 6 Nanti kalau kelas 2 yang ini pokoknya bergantian selama seminggu sekali Udah hari apa Bu? Kita biasanya di hari Rabu Rabu ya untuk market day-nya Di jam istirahat Di jam istirahat Betul Nah itu kita sudah siapkan meja-mejanya kursinya Jadi seperti memang dagang gitu Tapi anak-anaknya yang lain ya nih Bu? Iya dong Mamahnya pokoknya nggak boleh di situ Mamahnya sih nganterin aja ya Maksudnya sebelum mereka dagang mereka biasanya sudah nganterin mamahnya Misalnya ada yang tadi saya bilang Ada croquet, ada bolu, ada Banyak nih macamnya Dan Alhamdulillah nih harganya murah-murah Kami jadi guru-guru juga antusiasi untuk belanja, untuk beli gitu Tapi nunggu dulu nih biarkan anak-anak yang belanja dulu Dan mereka juga harus menggunakan bahasa Inggris Ketika ya what is this, what is price Jadi kan mereka juga harus terlatih Pokoknya semua yang sudah diajarin di kelas harus mereka aplikasikan gitu Alhamdulillah sih rata-rata dagangnya laku semua Dan finally nggak tahu deh kalau mereka ternyata untung atau tidak Karena mamahnya sebenarnya enak tapi harganya murah gitu Jadi kan tapi itu untuk melatih anak-anak Jadi entrepreneur ya? Iya, entrepreneurship Entrepreneur kids ya Ini luar biasa gitu bisa kepikiran untuk melatih anak-anak menjadi entrepreneur sejak kecil gitu ya Jadi pas udah gede udah kepikiran Wah, pas SD aku juga pernah tahu nih ya Dan mereka harus mengisikan setelah mereka market day Kan ada tugas dari gurunya Apa sih yang sudah didagang, pendapatannya berapa, apa yang sudah dijual Jadi bukan hanya jualan aja gitu Jadi ada nanti semacam kertas, form gitu yang harus diisi sama anak-anak Kemudian nanti dikumpulkan ke gurunya Dan itu menjadi poinnya gitu Kita bukan melihat lakunya atau apa Tapi antusiasionalnya kita pohon Kan gurunya yang stand by nih walas nih untuk melihatin Mereka menawarkan, ini loh harga ku segini, harganya ini, 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 ini Jadi seru banget, seru banget Jam berapa berarti itu? Juhur? Enggak, di istirahat pertama, 9.45 sampai jam 10.15 Kita buka dagangan, itu biasanya sudah habis Jadi kantin kita nih, kalau di hari Rabu, biasanya itu sepi ya Karena kan sudah beralih ke market day Makanya kalau kantin, biasanya kalau di hari Rabu nih jualannya tidak terlalu banyak Soalnya anak-anak, sayangannya sama anak-anak Tapi ada kantinnya juga ya Bu, ya di sana, anak-anak bisa jajuan di kantin Alhamdulillah kita ada kantin sehat di sekolah Di situ anak-anak bisa, kan di dalam ya, di outdoor ya, di dalam sekolah gitu Dan ada juga masak untuk guru-guru Jadi kita nggak usah keluar, jadi program lunch for guru gitu ya Jadi dengan harga murah gitu, ibu kantin masak, kemudian kita guru-guru bisa beli di situ Jadi kita nggak usah keluar-keluar gitu Dan itu alhamdulillah sehat sih misalnya kita, ibu kantinnya jualan soto, jualan sayur bayam Dengan nasi atau 8 ribu, kita bisa makan di situ Karena kita kan supaya guru-guru tuh nggak berpikir untuk keluar atau apa, pokoknya kita sediakan di situ Semuanya ya, jadi bikin nyaman guru dan juga anak-anak murid Dan saya langganan utamanya tuh, karena kan sehat ya Ada sayur, ada lauk, ada protein, ada segala macam Nggak usah jauh-jauh keluar, di dalam sudah lengkap fasilitasnya Tapi ngomong-ngomong katanya juga ada makan siang dikasih anak-anak atau gimana tuh, Bu? Makan siang itu catering, sebenarnya sekolah kerjasama dengan orang tua Orang tua, murid yang akan menyediakan Kemudian mengumpulkan siapa saja anak yang mau pesan catering gitu ya Jadi beberapa orang tua menyediakan catering Tetapi itu nggak semuanya ya, itu aja Supaya sehat ya makanannya, karena kan tidak semua anak itu mamahnya di rumah Ada yang mamahnya bekerja Ya, jadi mereka sudah pesan ke mamahnya Oh iya, aku pesan catering di mamah ini Dan alhamdulillah sih, saya selalu bilang Kita selalu melihat menunya apa saja sebulan ini Nanti kita proses, oh iya ini menu sehat, menu sehat gitu Jangan sampai, dan kita sifatnya untuk catering ini tidak memaksa gitu Karena kan ada anak juga yang sudah dibawakan bekalnya itu dari pagi gitu Atau mamahnya antar Yang nggak bekerja kan bisa antar ya ke sekolah gitu Tapi nggak boleh ke kelas Harus taruh kan kita ada spot khusus untuk penempatan catering-catering yang sudah kita kasih nama gitu Jadi sekolah kita memang tidak boleh orang tua yang masuk ke dalam Karena swasta kan gitu ya Maksudnya karena kalau terlalu ribut atau terlalu kredit gitu kan nggak bagus gitu Jadi ada spot untuk menaruh orang tua catering-nya di 1A, 1B Jadi anak-anak nanti ketika mau jam A, bel istirahat Langsung mereka sudah tahu tempatnya, oh mau ambil ini Yang penting ada namanya Dan penempatannya ini, ini 1A Berarti ada tempatnya 1A, namanya lengkap, semuanya Jadi anak-anak tahu identitasnya untuk mengambil lunch-nya itu Waduh, tapi kalau misalkan orang tua jemput ke sekolah juga nggak masuk ke kelas ya? Nggak boleh Jadi ada ruang? Ada, kita ada tempat parkir khusus untuk orang tua penjemputan Waduh, ini tapi bagus sekali sih Jadi nggak gimana ya kelihatannya, takutnya, ganggu apa segala macam Karena dari depan sekuriti, kita sudah info Kalau yang mau masuk harus info dulu ke sekuriti, baru bisa masuk Atau mau ada janjian dulu sama Bu Widya atau dengan yang guru lain Itu biasa info ke sekuriti, nanti sekuriti info, Bu ada tamu Nanti kita ketemu di mana, di ruang tamu Tapi ada jemputannya nggak sih, Bu? Kalau jemputan sih sebenarnya nggak ada di sekolah Tetapi orang tua bisa berkomunikasi dengan petugas OB Nah kan petugas OB itu punya motor ya, mungkin mereka bisa berkomunikasi penjemputannya gitu Tapi kalau di sekolah tidak ada Kalau di sekolah tidak menyediakan, cuma kalau misalkan memang kebetulan orang tuanya nggak bisa Bisa dialokasiin ke OB-nya gitu ya, dikomunikasinya Tapi juga dititipin ke gurunya juga biar nggak hilang Biasanya, Bu, saya nggak bisa jemput nih karena ada ini tugas ini Tolong ya, ini harus konfirmasi ke wali kelas Ini banyak banget hal-hal yang kadang menarik Dan mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang nggak bisa Maksudnya nggak ada di sekolah-sekolah lain Tapi di SDI Telakal Usar kayak market day gitu ya Dan program-program lainnya itu yang ada di SDI Telakal Usar untuk menjadi Jadi kebiasaan baru untuk anak-anak yang supaya sekolahnya nggak boring Jadi happy gitu ya Bu ya Baik, nah itu kita ngomongin soal belajar-mengajar nih Nah di, apa namanya kalau kemarin ada program di Linggol Dan katanya juga ada program TTQ ya Apa mata pelajaran atau apa itu TTQ Bu? TTQ ini termasuk program unggulan dari kita Dari SDT Alkausar, Tahsin, Tahfiz, Quran Di mana mereka diajarkan oleh ustazah-ustazahnya Dan kita menggunakan buku Yan Buah Satu sampai lima Yan Buahnya ini Dan ketika anak-anak sudah menyelesaikan satu buku Biasanya kami buatkan reward ya Anak-anak Dan ini sudah berjalan Dari pembelajarannya dari kelas 1 sampai kelas 6 Dan TTQ ini diajarkan sama ustazah Dan ustazahnya ini yang sudah hafal beberapa jus gitu Jadi bukan kita wali kelas yang mengajarkan gitu Tapi memang tim khusus dari ustazah Yang bekerja sama dengan Duta Quran Dan Alhamdulillah Pembelajarannya juga sama Tidak monotoni Tapi menyenangkan juga diawali dengan Mereka Icebreaking yang Menyenangkan Jadi ketika mereka mau baca Atau mau hafalan mereka juga Happy ya Insya Allah sih nanti Untuk program TTQ Kita akan Masukkan juga nih Untuk ngobrol bareng Khusus ya Ngebahas Insya Allah sih menurut depan Biar tahu apa sih yang dimaksud dengan program TTQ sekolah Karena kalau ustazah yang menjelaskan Lebih bagus Dan lebih dia tahu apa sih pembelajarannya itu Tetapi memang Untuk kelas 6 Apalagi yang mau ke pesantren Ini penggojulokan sudah mulai nih Ya kan Dari kelas 5 Dari kelas 6 Karena kalau di pesantren itu kan Harus hafal jus 20 Eh Harus hafal jus 30 Jus 29 Kemudian mahratnya harus bagus Dan alhamdulillah ini rata-rata Lulusan dari Alkausar Itu maunya ke Pesantren Dan ke SMP IT Ke SMP negeri Hanya 5% Rata-rata itu banyak yang ke Makanya Ya makanya kenapa TTQ program TTQ ini Ketika sudah sampai kelas 6 Itu sangat Yang harus diperhatikan Mereka sudah hafal Yang paling ini Membaca Nah itu Kita gak mau Dia membaca Hafalannya sudah tinggi Sudah banyak Tetapi cara membacanya Al-Quran Dia kurang Nah itu yang Makanya ada beberapa program Di TTQ ini Yang nanti insya Allah akan dijelaskan Nanti lanjut Jadi Yang ditekankan itu adalah Pembacaan ayat Qur'annya Karena itu penting banget ya Bu Karena bukan soal hafalannya Seberapa banyak Tapi anaknya itu Bisa benar-benar mengucapkan Pengucapan Antara Tajuit Makrogin Nah alhamdulillah sih Anak-anak kelas 6 nih Sudah beberapa yang Kalau lomba Di SDC Cikarang Pusat Ini pasti Alhamdulillah menang Luar biasa Prestasinya apa lagi tuh Bu Kalau boleh tahu sejauh ini Prestasi kita Untuk tahun ajal ini Karena 2 tahun tidak Tidak ada Tidak ada Tapi kalau untuk yang tahun ini Alhamdulillah Kami kemarin Jamran Membawa 5 piala Termasuk itu adalah Tahsin-Tahwisnya Kalau SDIT kan Pasti menang ya Kalau Jambore itu kan Tingkat Cikarang Misalnya Itu kan dari beberapa Sekolah kan Ada negeri Nah kalau Kalau SDIT Alkausa Selalu Membawanya adalah Tahsin-Tahwisnya Gitu 5 piala Di bawah gulang Waduh luar biasa Jadi anak-anak Belajar untuk berkompetisi ya Dengan segala-sekala lain Dan pastinya Prestasi-prestasi yang lainnya Nih kalau anak-anaknya Sudah menunjang dengan Berbagai kegiatan sekolah Yang kayak gini juga Wah luar biasa Masya Allah ya Anak-anaknya pintar Soleh dan soleha Pastinya Dan hebat Dan juga berprestasi Nah ini Ibu Selaku Ketua Yayasan Harapannya apa sih Kedepannya gitu Apalagi mungkin Akan ada Gelombang baru nantinya Harapan kedepan saya Sebagai Ketua Yayasan Semoga nih Anak-anak SDIT Alkausar Lulusannya Bisa menjadi anak-anak Yang membanggakan orang tua Tentunya Dan selama Ini Orang tua Menitipkan kepada kami Di SDIT Alkausar ini Insya Allah akan kami didik Menjadi anak-anak Kebanggaan orang tua Yang soleh-soleha Berahlakul karima Ya kan Dan yang pasti Mereka Mempunyai visi Menjadi anak yang baik Bahwa Oh ini loh Tujuan hidup aku Menjadi anak yang soleh Menjadi anak soliha Dan Yang pasti SDIT Alkausar Akan semakin berkembang Berkembang gitu Menghasilkan Generasi-generasi unggul Ya Dan Kita semua guru Akan selalu Men-support Dan berdoa Buat anak-anak Saat ini Semoga mereka Selalu Menghasilkan Semoga kami Bisa menghasilkan Produk-produk Siswa-siswa Yang Baik Gitu Dengan nilai-nilai Yang bagus Terus kemudian Penghafal-penghafal Al-Quran Solatnya yang dijaga Gitu Dan Alkausar Akan selalu tetap jaya Dan akan selalu diingat Oleh alumni Bahwa Oh ini loh Aku dulu pernah di sekolah sini Dengan ibu guru ini Dan sekarang juga seperti itu Jadi kalau ada alumni Mereka datang ke sekolah Mereka masih hafal Guru kelas satunya Siapa guru ini Pokoknya mereka Masih merasa bahwa Oh iyalah Ini keluarganya Alkausar Malah kadang-kadang Alumni kadang suka datang Kita kan berkembang ya Sarana 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 dan prasarana Mungkin akan Berkembang Semakin bagus Tambah ini Tambah itu Ketika alumni datang Mereka Ibu Kok sudah tambah ini Aku dulu belum Semua berkembang ya Alhamdulillah Perkembangan kami Sangat pesat Karena kami membangun Semua sekolah Untuk kenyamanan Anak belajar Dan guru-gurunya Juga semakin solid Karena kami berikan Banyak pelatihan-pelatihan Kemudian bagaimana Menghadapi anak-anak Dan yang pasti Orang tua Dan kami Sekolah Itu selalu Berkomunikasi Berkomunikasi dengan baik Jadi misalnya Ada masalah Ada apa Kami berkomunikasi dengan orang tua Dan orang tua Yang diwadahi Dengan namanya POMG Persatuan Orang Tua Murid Dan Guru itu Itu mereka juga Berkontribusi dengan Oh ini Ibu Kalau ini Seperti kasih masukan Ide-idenya seperti ini Dan mereka juga kan Selalu mengadakan pengajian Sebulan sekali di sekolah Waduh ini pengajian POMG ini selalu Supaya perkumpulannya ini Positif ya Solid ya Mereka mengadakan pengajian Dan kita fasilitasi dengan Memberikan tempat Di sekolah Jadi insya Allah Kedepannya Antara orang tua Dan guru Dan yayasan Semuanya saling bekerja sama Untuk membuat Anak-anak ini Menjadi anak-anak unggul Bukan sekarang aja Tapi sampai Dia dewasa Jadi mereka akan teringat Oh iya Bahwa Kan pendidikan itu dari dini Ya kan Pendidikan itu harus dari dini Harus yang kita ajarin Bahwa mereka itu adalah Anak-anak yang harus ingat Oh bahwa Aku diajarkan Yang baik oleh ibu guru Dan orang tua Semoga segala harapannya Bisa tercapai Dengan mencetak Siswa-siswinya Yang soleh Dan soleha Hebat Dan pastinya berahlakul karimah Yang paling nomor satu Oke bu Terakhir nih mungkin Bisa disampaikan Untuk pemirsa di rumah BRTV ayah bundanya Untuk mau masuk Mendaftarkan Anak-anaknya Gimana nih bu caranya Ayah bunda di rumah Untuk bertanya langsung Bisa melihat di Website kami Di medsos kami ya Ada di website Ada di IG Ada di Youtube Dan bisa datang juga langsung nih Ke SDT Alkausar Untuk bertanya-tanya Dan survei kelas juga Atau melihat-lihat Itu di Jalan Komodo 1A Desa Jaya Mukti Cikarang Pusat Untuk bertanya-tanya Bisa langsung juga Karena pendaftaran ini Bisa dilaksanakan secara Online juga Bisa juga offline Nah ada juga Nanti kita bekerja sama Dengan BRTV Nanti bisa lihat Di iklannya BRTV Jadi buat ayah bunda Di rumah Pemirsa BRTV Yang ingin memasukkan Anak-anaknya Ke SDT Alkausar Sudah dibuka Mulai September Sampai dengan Desember Gelombang 1 Dan pastinya Semuanya Fasilitasnya lengkap Dan juga Segala pendidikan Yang diajarkan Di SDT Alkausar Sudah diperhatikan Hal-hal yang sudah Yang mempertimbangkan Pendidikan Karakter building Anak-anak Jadi gak usah khawatir Langsung tuh Tadi juga bisa Dicek ya Di social medianya SDT Alkausar Dan juga nanti QR yang mungkin Akan ditampilkan Di layarnya Jadi ayah bunda Bisa scan QR-nya Untuk bisa Lebih tahu nih Seputar informasi SDT Alkausar Sayang banget Rasanya udah Selesai ya bu ya Dan mungkin Di episode selanjutnya Kita akan ngebahas Soal tahsin Kurannya Nanti Jadi Sobat millennial Tunggu episode selanjutnya Kita akan membahas Lebih lanjut Program-program Unggulan di SDT Alkausar Mungkin cukup sekian ya Bu Widya Terima kasih banyak Atas waktunya Dan juga Segala informasinya Yang mungkin bisa Bermanfaat nih Untuk Pemirsa BRTV Di rumah Saya Afia Junita Dan juga Bu Widya Pamit undur diri Terima kasih Udah nonton Ngobrol bareng Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih